Nottingham Forest tertarik angkut keller nafas, MU menang atas reading, Thomas Muller capai 250 asis untuk Bayern München, Kaisiedo di-ban dari Brighton, Marcelino bakal gabung mantan klubnya Kevin De Bruyne. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menunjukkan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam lanjutan Liga Spanyol, Barcelona berhasil mengatasi tim tuan rumah Girona dengan skor tipis 1-0. Goal sematawayang Pedri pada menit 6-1 sudah cukup untuk memberikan Barca tambahan 3 poin penting. Kemenangan ini membuat Barca sementara unggul 6 poin dari Real Madrid yang berada di peringkat kedua Liga Spanyol. Di laga lain, Sevilla menang telak 3-0 atas LC. Goal Sevilla hadir dari Bres Yosef Enesri menit 29 dan 45. Marcos Acuna melengkapi kemenangan Sevilla melalui golnya di menit 4-3. Kemenangan ini membuat Sevilla merangkak ke peringkat 13 sementara La Liga. Beralih ke Serie A, Inter Milan berhasil mengalahkan Kremonese dengan skor 2-1. Inter sempat tertinggal lebih dulu dari gol David Okereke menit 11. Namun, anak kasus Simone Inzaghi berhasil membalikan keadaan melalui dua gol Lautaro Martinez. Kemenangan ini membantu Inter memangkas poin dari sang pemuncak kelas semen, Napoli. Sedangkan di pertandingan lain, Atalanta juga menang atas Sampdoria dengan skor 2-0. Joakim Mele dan Ademola Lukman jadi aktor kemenangan Atalanta di laga tersebut. Manchester United kembali menjaga asa di FA Cup setelah mengalahkan Reading dengan skor 3-1. Dilansir Sporting News, United mendominasi dengan Casemiro yang jadi bintang lapangannya. Gelandang asal Brazil ini mencetak dua dari tiga gol yang tercipta di laga kontra Reading. Satu gol lain juga dicetak pemain asal Brazil lainnya, Fred. Kemenangan ini mengantarkan United lolos ke 5-round. Di pertandingan FA Cup lain, Tottenham juga berhasil mengatasi perlawanan Preston North End dengan skor 3-0. Dilansir Eurosport, selain Song Hyong Min yang tampil gemilang dengan dua golnya, Arnold dan Juma juga berhasil mencetak gol di laga debutnya. Dan Juma melengkapi kemenangan Spurs dengan penyelesaian klinis menit 8-7. Kemenangan ini mengantarkan Spurs ke 5-round FA Cup. Santer diberitakan kalau Weston McKennie tinggal selangkah lagi untuk merampungkan kepindahannya dari Juventus ke Leeds United. Namun, Leeds tampaknya akan menghadapi sedikit rintangan. Dilansir The Athletic, Nottingham Forest dikabarkan siap membajak kesepakatan tersebut. Kabarnya, Forest juga meminati gelandang berpaspor Amerika Serikat tersebut. Di laga kontra Entra Frankfurt yang berakhir imbang 1-1, Thomas Muller mencatatkan pencapaian luar biasa untuk Bayern München. Dilansir BR Football, gol Leroy Sane di laga tersebut merupakan buah asis dari Muller. Dan dengan umpan itu, sang pemain telah mencatatkan 250 asis untuk Bayern. Itu angka yang luar biasa untuk seorang pemain saat membela suatu klub. Bintang timnas Filipina, Neil Etheridge, dikabarkan telah mendapat perlakuan rasis di laga Birmingham City kontra Blackburn kemarin. Dilansir The Sun, Kapten Filipina tersebut melaporkannya kepada wasit Kate Strode untuk menghentikan pertandingan karena mendapat hinaan rasis dari salah satu fans Blackburn. Kabarnya, FA langsung menyelidiki kasus ini. No room for racism. Setelah Didier Deschamps memperpanjang masa jabatannya di timnas Perancis hingga tahun 2026, kemungkinan Zinedine Zidane untuk melatih Le Bleu Kian menipis. Dan kini tersiar kabar kalau ia sedang mencari pekerjaan lain. Dilansir Football Espana, Zidane dirumorkan bakal kembali melatih Real Madrid mengingat kontrak Carlo Ancelotti akan berakhir musim depan. El Real pun mempertimbangkan untuk kembali menunjuk Zinedine Zidane apabila Ancelotti meninggalkan klub. Beberapa hari lalu tersiar kabar kalau Chris Mulling enggan memperpanjang kontraknya di AIS Roma dan ngambek minta dijual. Setelah dikorek lebih dalam, ternyata kabar itu tak benar. Dilansir Daily Mail, agen Smoling mengkonfirmasi kalau sang pemain memang belum memperpanjang kontraknya. Namun, ia sedang berada di tahap negosiasi dengan Roma dan belum mengajukan diri ingin dijual. Saga transfer Moises Kaissedo masih berlanjut. Setelah dengan terang-terangan ingin hengkang dari Brighton, kini Kaissedo dikabarkan telah dikeluarkan dari skuad Brighton. Dilansir Mirror, Brighton dikabarkan telah mengeluarkan Kaissedo dari sesi latihan. Pihak klub yang mengetahui kelakuan sang pemain memberi sanksi kepada Kaissedo untuk tidak ikut latihan hingga jendela bursa transfer musim dingin ditutup. Meski Kaissedo tengah mendapat hukuman, itu tak membuat Arsenal berhenti berusaha mendatangkannya. Dilansir Football London, Arsenal bahkan berniat untuk meningkatkan tawarannya setelah tawaran pertama sebesar 60 juta pounds ditolak mentah-mentah oleh Brighton. Selain Kaissedo, Arsenal juga sedang berusaha mendatangkan Declan Rice dari West Ham. Arteta menginginkan keduanya mendarat di Emirates Stadium secepatnya. Melihat Cristiano Ronaldo yang tak kunjung mencetak gol untuk Al-Nasar, sang pelatih Rudy Garcia tak segan-segan untuk mengkritiknya. Dilansir Mirror, Garcia merasa Ronaldo masih memiliki beberapa masalah di Arab Saudi. Kehadirannya mengganggu keefektifan tim. Pemain seperti terpaku padanya. Menurut Garcia, pemain Al-Nasar selalu mencari Ronaldo di lapangan. Padahal, bola tak harus diumpan ke Ronaldo. Manager PSV Eindhoven, Ruth Van Nistelrooy dikabarkan telah menargetkan kepindahan Anthony Elanga. Menurut Daily Mail, PSV membuka kemungkinan untuk meminjam Elanga. Tapi mereka masih menunggu respon dari Eric Ten Hag. Apakah sang pelatih mengizinkan sang pemain untuk pergi dengan status pinjaman? Setelah Pedro Poro dikabarkan akan segera bergabung dengan Tottenham, Sporting Lisbon bergerak untuk mencari penggantinya. Dilansir The Athletic, Sporting tengah berusaha mendatangkan Hector Bellerin dari Barcelona untuk menggantikan posisi Poro. Menit bermain yang sedikit dan kontrak Bellerin yang akan habis pada akhir musim nanti bakal dimanfaatkan Sporting untuk menggodanya. Kabar mengejutkan datang dari sepak bola Indonesia. Teka-teki masa depan Marcelino Ferdinand tampaknya mulai terpecahkan. Dilansir Bola Sport, Marcelino dikabarkan sudah menjalani tes medis dengan klub raksasa Liga Belgia, Gen. Kabarnya, Marcelino akan melakukan trial terlebih dahulu. Dan apabila lolos akan bergabung dengan tim muda Gen yang berlaga di kasta ketiga. Keinginan Arsenal untuk merekrut Moises Saicedo mendapatkan rintangan. Brighton & Hoff Albion selaku pemilik sang pemain enggan melepasnya. Brighton telah menolak tawaran 60 juta pounds atau setara dengan 1,1 triliun rupiah dari Arsenal untuk gelandang Moises Saicedo. Brighton tetap teguh pada pendiriaga, yakni tak akan melepas Saicedo pada bursa transfer Januari ini, mengingat mereka sudah melepas Leandro Trossard ke Arsenal. Bournemouth telah mengontrak striker Ghana, Antoine Semenyo dari Bristol City. Mereka merekrut sang pemain dengan harga lebih dari 10 juta euro dengan kontrak 4,5 tahun. Semenyo yang mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan terakhirnya untuk Brighton, bisa melakukan debutnya di Bournemouth melawan Brighton pada 4 Februari. Dia adalah rekrutan ketiga Gary O'Neill di jendela Januari setelah Dango Quattara dan Darren Randolph. Real Sociedad tak ingin gelandang andalanya Martin Sugimendi pergi. La Real ingin mempertahankannya di klub dengan kontrak baru yang disepakati hingga 2027. Bahkan dari itu, Arsenal yang tertarik memboyong sang gelandang dipastikan tak akan membawanya ke Emirat Stadium bulan ini. Jika mau, Arsenal harus merokok kocek sedalam 60 juta euro seperti yang dipatok Sosyida. Tapi, Sosyida hanya akan mendiskusikan transfer tersebut pada musim panas mendatang. Berbicara pada conference di Paris jelang duel antara Liverpool dan Brighton di Piala FA, Hargen Klopp ditanya tentang bintang asal Mesir tersebut yang telah mencetak 17 gol di semua kompetisi musim ini, namun hanya mencatatkan 7 gol di Liga Primer dan 3 dalam 10 penampilan terakhirnya. Menurutnya, performa mau salah, membuat Klopp sangat berharap pada Cody Gagpo sebab penyerang lainnya macam Luis Dias dan Diogo Jota belum pulih dari cedera. Dilansir markah, penyerang asal Kolombia Radamel Falcao dikabarkan telah menyepakati kesepakatan verbal untuk bergabung ke Klub Liga Meksiko Cruz Azul. Falcao sendiri saat ini masih berstatus pemain Rayo Vallecano. Masalah bagi pihak Cruz Azul adalah saat ini mereka tidak memiliki tempat yang tersedia untuk mendaftarkan pemain asing. Direktur Cruz Azul sedang bekerja mencapai kesepakatan untuk menadatangani bintang Kolombia tersebut. Real Madrid dilaporkan melakukan berbagai upaya untuk mendaratkan Declan Rice ke Santiago Bernabeu. Akan tetapi, ambisi Madrid untuk membawa Rice ke ibu kota Spanyol sepertinya mulai hilang. Pasalnya, El Real dilaporkan menarik diri dari pengejaran pemain Inggris itu. Keputusan Los Blancos untuk mundur dari pengejaran Rice disebabkan oleh Arsenal. Rice dikabarkan telah berjanji untuk bergabung dengan Arsenal pada musim panas 2023 yang secara efektif. Mengakhiri harapan Madrid untuk mengontraknya. Lionel Messi merupakan pemain terbaik dunia. Kiran Trippier tampaknya menyetujui itu. Ia menjelaskan kepada gol betapa sulitnya bermain melawan Lionel Messi yang dia gambarkan sebagai lawan terberatnya. Perkataan itu ia sampaikan di episode terbaru Simply the Best. Pemain terbaik yang saya hadapi adalah Messi. Tentu saja, ia pesulap di lapangan. Anda tidak bisa membuat bola darinya, kata Trippier. CONMEBOL dan CONCACAF merilis pernyataan bersama soal kerjasama strategis di antara kedua konfederasi Jumat 27 Januari waktu setempat. Salah satunya tentang penyelenggaraan Copa America 2024. Copa America 2024 akan digelar pada musim panas tahun depan. Turnamen ini akan diikuti oleh 16 tim, 10 dari CONMEBOL dan 6 tim tamu dari CONCACAF. Turnamen tahun depan disepakati akan digulirkan di Amerika Serikat. Keeper PSG Killer Navas mungkin sedang dalam perjalanan keluar dari ibu kota Perancis dan menuju ke Liga Premier. Pemain internasional Costa Rica itu dikaitkan dengan Nottingham Forest. Awalnya, Navas dikabarkan sempat menolak tawaran dari Nottingham tersebut. Namun, setelah mengevaluasi kondisinya bersama PSG, dia pun akhirnya menerima tawaran itu. Pelatih Al-Nasser, Rudy Garcia menyalahkan Cristiano Ronaldo setelah timnya menelan kekalahan 1-3 dari Al-Ithiyad di semifinal Piala Super Saudi Jumat. Rudy Garcia menilai Ronaldo seharusnya bisa mengubah hasil akhir andai mampu menuntaskan peluang yang didapatkan di babak pertama. Ronaldo sebenarnya nyaris menyamakan skor melalui sundulan menyambut umpan silang. Namun, bola masih bisa diamankan keeper Marcelo Grohe. Sesaat kemudian, si R7 kehilangan bola yang membuka celah Al-Ithiyad untuk mencetak gol tambahan di menit ke-43 lewat aksi Abderrazak Hamdallah. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya! Terima kasih telah menonton!